Intro Bak menonton laga final, pecah ribuan supporter timnas Indonesia berbondong-bondong penuhi Stadion Abdullah bin Khalifa jelang hadapi Yordania. Malaysia jadi tim ASEAN pertama yang tersingkir. Media Korea Selatan sebut sihir Sintayong dibalik kemenangan timnas Indonesia U23. Laga hidup dan mati versus Yordania, Indonesia wajib menang. Serta prediksi line-up timnas Indonesia versus Yordania malam ini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U23 kembali akan didukung ribuan supporter saat melawan timnas Yordania di Piala Asia U23 2024. Laga antara timnas Indonesia versus Yordania sendiri akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa malam ini. Namun yang menjadi daya tarik adalah kegilaan supporter timnas Indonesia terhadap sepak bola, khususnya untuk mendukung sekuat Garuda. Iya, ribuan supporter timnas Indonesia menunjukkan antusiasnya dengan datang langsung ke Stadion untuk menyaksikan langsung tim kebanggaannya. Antrean supporter di area Stadion Abdullah bin Khalifa menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian. Iya, panatisme supporter timnas Indonesia memang sudah tak perlu diragukan lagi. Bahkan negara Qatar sendiri sampai mengakui kegilaan supporter Garuda dalam mendukung timnya. Hal ini sempat diutarakan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Qatar Ali Murtado yang menjelaskan antusiasme supporter timnas Indonesia cukup tinggi. Bahkan hal ini cukup mengejutkan bagi masyarakat Qatar, apalagi Piala Asia U23 2024 ini tidak masuk dalam agenda pipa. Orang-orang di Qatar, banyak yang terkejut kenapa fans Indonesia begitu antusias. Bahkan untuk pertandingan kelompok umur dan tidak masuk kalender pipa. Ujar Ali Murtado Bahkan sebelumnya, panatisme supporter Indonesia sudah pernah diulas oleh salah satu media asing yaitu FoxFord Asia. FoxFord Asia merupakan saluran televisi berbayar berbasis olahraga 24 jam di Asia yang dimiliki oleh Fox Network Group. Media asing tersebut sempat menyeroti fanatisme pendukung Indonesia saat menyaksikan Garuda Nusantara berlaga pada ajang Piala Asia U19 2018 lalu. Jumlah penonton timnas Indonesia bahkan memecahkan rekor yang luar biasa di ajang kali ini. Supporter timnas Indonesia tercatat sebagai supporter paling banyak menghabiskan tiket sepanjang keikut sertaan di Piala Asia U23 sejauh ini. Timnas Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Harimau Malaya angkat koper setelah kalah 0-2 dari Vietnam. Matchday kedua grup D Piala Asia U23 mempertemukan Malaysia versus Vietnam. Laga itu berlangsung di Kalipa International Stadium pada Sabtu malam. Vietnam membuka skor di menit ke-39, kuat pangkang membobol gawang Malaysia lewat eksekusi tendangan bebas. Vietnam memimpin 1-0 hingga babak pertama berakhir. Petaka buat Malaysia berlanjut di babak kedua, tepatnya di menit 58. Bek Uba Wudullah Samsul mendorong lawan di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Ho Hyang Min maju sebagai eksekutor penalti Vietnam dan sukses menaklukkan kipar Malaysia Ajim Al-Amin. Vietnam menjauh 2-0. Malaysia berusaha memperkecil ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Rapatnya pertahanan Vietnam masih sulit ditembus Pergus dan kawan-kawan. Malaysia gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 untuk Vietnam jadi hasil akhir pertandingan. Ini menjadi kekalahan kedua Malaysia di Piala Asia U23 2024. Harimau Malaya pun tersingkir dari ajang tersebut dan mendekam di dasar kelas main tanpa 1 poin pun. Sementara itu, Vietnam jadi salah satu tim ASEAN yang memastikan lolos ke babak selanjutnya berkat dua kali kemenangannya. Kemenangan tim nasi Indonesia U23 atas Australia pada Piala Asia U23 2024 menjadi buah bibir di beberapa negara, termasuk di Korea Selatan yang tak lain adalah negara asal Sintayong. Tak cuma di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia atau Thailand, kemenangan Indonesia atas Australia jadi perbincangan di Korea Selatan. Salah satu media lokal Korea Selatan KBS memberi judul tulisan soal kemenangan Indonesia atas Australia dengan menyebutkan keajaiban mantan gelandang tim nas Korea Selatan itu. Dalam badan berita KBS menampilkan kejutan yang dibuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dengan menjungkalkan Australia yang merupakan salah satu negara unggulan di Piala Asia U23. Pada Piala Asia U23, Indonesia dipimpin oleh sihir Sintayong membuat kejutan dengan mengalahkan tim favorit Australia yang membuka peluang melaju ke babak perempat final, ujar media Korea KBS. Sudah tentu penalti Mohamed Tawore yang digagalkan Ernando Ari jadi pembahasan, begitu pula dengan gol dari Komang Teguh. Pada bagian akhir berita, media Korea membahas kemungkinan pertemuan Korea Selatan dengan tim nas Indonesia pada babak perempat final. Skenario tersebut bisa terjadi seandainya Korea Selatan menang atau sering melawan Jepang dan Indonesia menang atau sering melawan Jordania. Dengan situasi tersebut, Korea Selatan akan menjadi juara grup B dan Indonesia bakal menjadi runner-up grup A. Sesuai bagian kejuaraan, pada babak perempat final juara grup B akan menghadapi runner-up grup A. Akhir pekan ini menjadi hari yang cukup sibuk bagi para penggemar olahraga sepak bola dunia karena terdapat sejumlah laga menarik dan seru dari berbagai negara termasuk fase grup Piala Asia U23. Sekuat Garuda Muda melanjutkan perjuangan mereka untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia U23 melalui pertemuan dengan tim nasi Jordania pada minggu malam nanti. Berbekal kepercayaan diri melalui kemenangan mereka atas Australia tentu menjadi pemantik semangat bagi tim nasi Indonesia menjaga asa Indonesia pada kejuaraan ini. Ketua Umum PSSI Erich Joy menargetkan untuk menang ketika bertemu Jordania setelah sebelumnya menghajar tim nasional Australia U23 dengan skor 1-0. Kita masih ada Jordania, targetnya apa? Ia menang lagi maunya, baru kita bicara masuk babak 8 besar atau masuk babak 4 besar. Jadi satu persatu, hujar Erich Thohir. Erich Thohir mengatakan wajib menang melawan partai pamungkas menghadapi Jordania adalah untuk memastikan satu tiket otomatis lolos ke babak 8 besar. Tim nasi Indonesia U23 mendapatkan kabar bahagia menjelang laga kontra Jordania yang bisa membantu Garuda muda lolos ke perempat final Piala Asia U23. Seperti yang diketahui, skuad Asuhan Sintayong akan menghadapi Jordania pada pertandingan terakhir Group A Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Kalipa malam nanti. Garuda muda hanya memerlukan hasil imbang saja untuk memastikan kelolosan ke babak perempat final, tak peduli apapun yang terjadi di laga antara Australia dan Qatar nantinya. Sebab tim nasi Indonesia U23 memiliki keunggulan secara head-to-head atas Australia. Kabar baik mengiringi langkah tim nasi Indonesia U23 untuk melangkah ke babak perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebab stadion yang akan digunakan yaitu Stadion Abdullah bin Kalipa telah memberikan kenangan manis untuk tim nasi Indonesia di sepanjang tahun 2024 ini. Kemenangan atas Australia juga diraih di Stadion Abdullah bin Kalipa, namun itu nyatanya bukan satu-satunya. Sebelumnya tim nasi Indonesia juga pernah meraih kemenangan bersejarah di Piala Asia U23 pada mesdeh kedua pasal grup ketika mereka mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Sekuat Garuda menang berkat eksekusi penalti Asnawi Maku Alam dalam pertandingan yang juga diselenggarakan di Stadion Abdullah bin Kalipa. Oleh karena itu, tuah stadion diharapkan kembali memberikan keuntungan ketika tim nasi Indonesia U23 memerlukan hasil imbang saja kalau menghadapi Jordania nantinya. Jika berhasil lolos ke perempat final, maka skuad Garuda muda akan menghadapi salah satu di antara Jepang dan Korea Selatan yang telah memastikan diri lolos, namun belum ditentukan siapa juara grupnya. Sementara itu, kabar baik juga datang dari Ipar Jenner. Ya, gelandang tim nasi Indonesia itu siap kembali tampil melawan Jordania pada mesdeh ketiga grup A Piala Asia U23. Sayangnya, Ramadan Sananta masih absen, bahkan harus bayar denda 1000 dolar Amerika Serikat atau setara 16,27 juta. Seperti yang diketahui, kedua pemain tersebut sama-sama mendapatkan kartu merah saat Indonesia versus Qatar pada mesdeh pertama di Jasim bin Hamed Stadium yang membedakan kartu merah Ipar Jenner akibat kartu kuning kedua yang diberikan wasi Tajikistan Nasrullah Kabirov. Sedangkan Sananta mendapatkan kartu merah langsung. Sesuai regulasi, Ipar Jenner hanya dijerat sanksi satu pertandingan. Artinya, dia hanya absen saat tim nasi Indonesia melawan Australia. Dia bisa kembali tampil saat Garuda muda berlagam melawan tim nasi Jordania. Kembalinya, Ipar Jenner akan menjadikan suntikan amunisi berharga untuk tim nasi Indonesia U23 untuk memburu asal lolos ke perempat final. Lantas, dengan kembalinya Ipar Jenner, bagaimana line-up tim nasi Indonesia malam ini? Berikut, prediksi line-up tim nasi Indonesia versus Jordania malam ini. Di posisi penjaga gawang, seperti biasa, ada Hernando Ari. Kemudian, untuk 3 back sejajar, ada Komang Teguh, Rizky Rido, dan juga Justin Hamner. Kemudian, untuk posisi back kiri dan kanan, ada Pajar Patu Rahman dan Pratama Arhan. Lalu, untuk kelandang tengah, ada Natanjo dan juga Ipar Jenner. Sementara, posisi penyerang, ada Marcelino Ferdinand, Rafael Sraik, dan juga Witan Sulaiman. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih sudah menonton!